Intro Masih ingat bagaimana tampang selebgram asal pati, Teng Wakatopi membuat konten soal bos rental tewasi kroyok di kecamatan Sukolilo? Teng Wakatopi membuat konten Sukolilo bos, kini minta maaf setelah sempat diburu polisi usai videonya viral. Padahal sebelumnya pemilik nama lengkap bagas kurniawan itu sempat membanggakan Sukolilo dan berlagak banggang setelah bos rental mobil Abur Hanis tewas di kroyok. Teng Wakatopi pun turut meminta maaf kepada para pengusaha rental mobil sejauh tengah dan seindonesia. Teng Wakatopi mengaku sudah menyadari bahwa konten video Sukolilo bos yang dia buat tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Ia membuatnya hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saja. Dia juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak ikut campur dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dia datang ke TKP kejadian hanya untuk membuat konten. Saya Teng Wakatopi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil sejauh tengah dan seindonesia raya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!